Halo selamat datang, welcome back to Oto Project YouTube channel, kembali lagi sama Rini dan Pak Martin disini. Halo Pak, di belakang kita udah ada BYD, BYD seal, karena memang BYD itu baru-baru ini baru sampai kepada pemesannya ya Pak ya? Iya lah, seribu lima ratus seal, dolphin, ama, atau tree. Ato tree, dan ternyata Oto Project itu udah punya beberapa ksoris yang udah bisa dipasang untuk para pengguna BYD. Minggu ini ada beberapa, eh minggu depan, karena hari ini udah Jumat kan, minggu depan itu ada beberapa yang sudah ready. Tapi ada juga yang saat ini kelihatan disini kita lagi fitting, jadi kita lagi make sure produknya bisa dipasang, dan bener-bener fit, baru nanti kita jual. Oke, jadi di video kali ini kita tidak hanya memperlihatkan aksoris apa aja yang udah bisa dipasang, tapi juga aksoris yang sedang kita fitting ya Pak ya? Iya, apa aja yang udah bisa dijual. Apa aja yang bisa dijual, tapi juga yang sedang kita lihat apakah pas apa enggak. Tapi kalau nggak pas, kita proses lagi, baru nanti akan dipasarkan ke customer. Bener, kita kalau ada yang nggak pas, kita modifikasi lagi, kita roba, sehingga nantinya kita pastikan produk yang sudah terjual itu dalam kondisi bener-bener sudah bisa terpasang dengan baik dan sempurna. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat Pak ke mobilnya. Iya, ini pertama. BYD Shield, aksesorisnya pertama di Indonesia. Oto Project pertama lagi nih di Indonesia? Udah sering kita jadi pertama, untuk BYD kita juga jadi yang pertama Pak? Iya. Otoproject selalu terdepan. Terdepan dong. Kita sudah ada BYD Shield di sini, paling depan kita ada? Ada front lip yang modelnya sporty ya, bikin makin sporty lagi. Dan ininya nyambung, ininya nyambung kelihatan jadi senada. Jadi bener-bener kayak bawaan ya Pak ya? Iya, kelihatan seperti senada bawaannya ya. Nah, ini front lipnya sudah ready, sudah bisa dipesan, sudah bisa dibeli. Sudah bisa dipesan dan juga bisa dibeli. Dan ini kita punya dua warna ya Pak? Kita ada yang glossy black dan juga ada yang warna karbon. Karbon ya? Ada glossy black dan karbon. Terus kita beralih. Nah ini kita lagi fitting, kebetulan kita hari ini lagi coba engine covernya untuk BYD Shield. Nah BYD Shield ini baterainya benar-benar terbuka. Kebuka, baterai terus kondisi bawah di depan baterai. Kalau baterai kan dia di tengah, kondisi yang di depan itu juga kosong, di belakangnya kosong. Jadi kita lagi bikin krenggatnya dari depan. Kali ini berbeda krenggat nyari. Gimana Pak Tupat? Biasanya krenggat auto project itu kan satu piece. Nah yang keluar baru, bingo sama Wooling RIV itu dua piece. Nah kali ini kita bikin lima piece dari depan sampai belakang. Wow, lima piece dari depan sampai ke belakang gak kebayang itu besarnya kayak gimana Pak? Besar banget. Besar banget. Besar banget. Nah meskipun besar, tapi itu penting banget untuk dipasang karena melindungi bagian bawahnya ya Pak? Melindungi baterai yang katanya nilainya ratusan juta. Iya, itu benar-benar yang harus diperhatikan bagi pengguna mobil listrik terutama. Dan kabel-kabel baterainya itu benar-benar kebuka. Kalau tidak ada penutup engine cover ini. Tidak ada krenggat ini. Jadi pengguna BYD, pengguna mobil listrik nanti atau tri dan dolpin wajib pasang untuk krenggat ini. Untuk melindungi baterai dan kabel-kabelnya supaya kabelnya gak digigit-gigit rikus. Baterainya tidak kena pentalan batu atau benda-benda keras pada saat nyetir di jalan-jalan yang mungkin termasuk medannya agak offload. Atau yang tidak terduga gitu sehingga baterainya aman. Oke, jadi itu kalian tunggu aja karena kita juga lagi pasang. Beri mau lihat, ini ada bagian kecilnya nih. Oh, ada bagian kecilnya? Nah, ini bagian kecilnya. Itu bagian besar ya, sudah dipasang. Tuh, ada di dalam lagi, bagian besarnya lagi cukup gede. Mungkin kita keluar. Tuh, ini baru setengahnya. Baru setengahnya? Iya, baru setengahnya. Dan itu ada piece-nya lagi? Iya. Di sini juga ada? Tengah bagian dari sini, bagian dari full, dari ujung mobil kiri ke kanannya. Ini baru setengahnya. Ini bahannya apa, Pak? Ini bahannya nanti kita akan masukin yang versi aluminiumnya, dan baut-bautnya full stainless. Jadi sangat ringan nantinya. Nah, saat ini yang kita tes ini bahannya besi, kita lagi di coating, dan ini juga kuat sekali. Iya. Tapi biasanya kalau yang besi, dia lebih berat. Lebih berat, tapi kalau aluminium tidak seberat itu ya, Pak? Yes, benar. Oke. Dan yang pastinya kita punya lubang-lubang untuk sirkulasi udara, sahabat Oto. Benar. Jadi dipastikan kalau memasang cranker ini, mesin kalian nggak akan overheat. Dan karet-karetnya juga udah aman untuk melindungi baterai, jadi dia tidak mentok ke baterainya. Oke. Jadi tidak langsung terkena ke permukaan baterai, tapi ada karet-karet nimbunnya. Ada karetnya sebagai jadinya gitu ya, Pak? Oke. Nah, ini dia cranker-nya 1, 2, 3, 4, 5. Benar-benar 5 piece untuk depan sampai belakang. 1, 2, 3, 5. 5. 2, 3, 4, 5. Karena kalau misalnya kalian perhatikan, bawah mobil BYD itu benar-benar terlihat gitu ya, Pak? Mesin menurut kabelnya gitu. Di bagian depannya ya. Benar-benar kosong. Nanti ada gambar di YouTube yang kita kasihin. Iya, nanti kita kasihin gitu. Jadi makanya penting banget untuk pasangnya. Kondisi belum terpasang dan kondisi sudah terpasang. Iya, benar. Ada crank guard, terus kita juga ada mudguard, Kak? Mudguard di sebelah sana. Oh, mudguard di sebelah sana. Kita juga udah ready. Iya. Dan udah bisa dibeli. Bentuknya minimalis sekali. Ini. Oh, minimalis sekali. Nah, sehingga cipratan. Ini kan banyak nggak keluhan ini? Iya, Pak. Sehingga cipratan ke sini ini kotor, jadi terlindung nih. Nah, ini mudguard ini tersedia 4 piece dan sudah bisa dibeli juga, Rik. Oh, sudah bisa dibeli. Berarti ini sudah ready ya, Pak, ya? Sudah. Buat pengguna BYD langsung. Dan ini tuh bahannya elastis tapi kokoh gitu ya, Pak. Iya, dan bentuknya juga sangat stylish. Iya. Jadi nggak akan ganggu gitu ya. Benar, benar. Selain fungsional, tapi juga bikin mobilnya tambah keren juga sih. Harus tambah keren dong. Otoprojek kan bikin mobil auto keren. Oh, iya, benar. Terus kita ada apa lagi nih, Pak? Kita ada ductile. Ductile? Oh, di bagian belakang. Ini benar-benar nyambung banget. Kelihatan seperti OEM look. Dia ada bentuknya, kita bikin aerodinamis. Jadi cuma kecil, tapi bikin tambah mobil BYD ini makin ganteng, makin keren. Tadi kalau misalnya Pak Martin nggak mention, saya juga nggak tahu kalau di sini kita pasang ductile, Pak. Iya, karena ini warnanya hitam, mobilnya hitam. Iya. Ductile-nya kita pasang warna hitam juga, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau mobilnya putih juga, kita ductile-nya warnanya hitam. Iya. Jadi lebih kelihatan tuh. Oke. Tapi memang udah presisi banget ukurannya, nggak akan ada lebih dan kurang sama sekali, sehingga itu menyatu dengan bodi mobilnya. Iya, didesain khusus untuk BYD. Iya. Dan kita juga ada dua warna ya, Pak? Ada dua warna, ada karbon, ada glossy black seperti ini. Dan sudah bisa dibeli juga, Lik. Udah bisa dibeli juga? Iya. Jadi buruan. Masjab, front lip, ini sudah bisa dibeli. Sudah bisa dibeli. Dan yang lain-lain nanti ditunggu juga ya, Pak, ya? Karena kita lagi proses. Terus selain ada ductile, Kita ada apa lagi ya, Pak? Apakah di bagian dalam? Mungkin kita di dalam ya, Ridu, ya? Oke. Mau masuk di dalam. Oke, baik, Pak. Yuk. Kita ke bagian dalam, karena di dalam juga silahkan kita pasangkan aksoris. Wow, begitu di dalam kita juga sudah ternyata memasangkan max matte 70, Pak. Max matte-nya kita. Iya. Nah, kalau karpet BYD itu kan kebanyakan sudah dikasih karpetnya. Nah, kalau di BYD seal, dikasih karpetnya yang bahan TPI, terus dikasih atasnya blue drew. Iya. Nah, blue drew itu kadang bikin kotor, banyak orang nggak mau. Nah, buat teman-teman yang punya BYD seal, yang pengen ganti karpetnya dengan yang PVC, yang lebih bersih dan mudah dibersihkan, nah, kita ada max matte, sudah full set dari Rho 1, Rho 2, sampai Rho 3, sampai ke bagasi. Iya, benar. Kalau yang didapat sama pengguna BYD seal, dia cuma dapat Rho 1 dan Rho 2, bagasinya nggak dapat. Kalau yang punya auto project, sampai bagasi. Sampai ke bagasi. Nah, ini max matte dan gampang dibersihin, bersihannya cukup copot ininya saja. Iya. Nah, kebetulan ini bahannya, kalau yang original itu bahannya blue drew, yang di BYD seal. Nah, ini kita bahannya TPI, dan sangat mudah dibersihkan. Sangat mudah dibersihkan. Kalau misalnya ini kotor, kalian tinggal cabut aja, karena udah ada clip-nya, terus ini kalau dibersihkan, tinggal dipasang lagi ya, Pak? Iya, always dilap, dan ini dicuci, tinggal dipasang lagi. Iya, dan max matte-nya ini tuh meng-cover sampai ke samping-sampingnya juga. Yes. Kalau misalnya ketumpahan, itu nggak akan bocor, nggak akan rembe sampai ke bawah, dan gampang tinggal dilap doa. Bener. Dan dia anti-bau. Nah, buat yang punya mobilnya auto tree dan dolpin, karpetnya udah dapet seperti ini. Oke. Tapi tanpa bagasi. Nah, punya kita udah komplit sampai bagasi. Nah, tapi buat yang mau menggantikan dengan karpet max matte, boleh juga. Dan kurang puas dengan kualiti yang bawaan mobil di auto tree dan dolpin, boleh diganti full set sampai belakang. Karena kita jamin kualitas kita lebih bagus daripada yang bawaan mobil auto tree dan dolpin. Iya, kita bener-bener membuat karpet ini sedemikian rupa. Bener-bener kita ukur secara manual ya, Pak ya. Agar presisi, jadi nggak akan khawatir soal tingkat presisinya. Dan juga segampang itu untuk dibersihkan. Dan meng-cover keseluruhan. Dan ketebalannya, kualitinya. Iya, bener. Jadi kalian cobain deh seberapa nyamannya max matte gitu ya. Oke, selain max matte, kita ada apa lagi nih, Pak? Selain max matte ya. Selain max matte, kita ada bone holder. Ada bone holder. Nah, ini bone holder ini khusus buat mobil yang head unitnya sudah tipis. Yang seperti BYD. Semua BYD udah tipis. Dan kebanyakan mobil China dan mobil-mobil yang Eropa itu head unitnya sudah tipis begini, Pak. Ini kita buat khusus untuk mobil-mobil yang head unitnya tipis. Dan ini dia bisa, dia bisa ditaruh di sini. Di bagian samping ya. Nah, ini bisa di-adjust tinggi rendahnya. Ini bisa digeser juga begini atau begini atau begini. Nah, ini sangat fleksibel ya. Nah, ini bisa dikunci di belakangnya kalau mau rendah. Terus ini juga bisa dikunci. Nah, kalau nggak nyaman dengan posisi seperti ini, kita juga bisa di-adjust begini, ditaruh di sini. Nah, ini khusus buat head unit yang sudah. Ini pertama di Indonesia bone holder yang khusus head unit. Yang head unitnya tipis. Dan ini dibikin khusus dan dirancang khusus untuk mobil-mobil yang head unitnya tipis begini. Jadi tuh bone holder-nya tadi bisa membentuk sudut dan juga bisa lurus ya, Pak ya? Iya, bisa lurus di sini atau bisa membentuk sudut di sini. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian nih, sahabat Otto. Dan ini yang punya Otto Project sudah wireless, make safe, wireless charging. Sudah make safe dan juga wireless charging. Iya, dan sudah ada fan di belakangnya, jadi nggak perlu takut handphonenya panas. Sudah ada fan-nya, Pak? Iya, dan ini sangat lewat dan sangat recommended. Pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Jadi kalian harus punya nih, sahabat Otto. Terutama untuk kalian kalian. Kita bikin, kita rancang khusus head unit mobilnya yang tipis seperti ini. Head unit yang tipis, seperti BYD ini ya, Pak? Rata-rata mungkin mobil China sekarang, head unitnya sudah tipis ya. Dan mobil Eropa yang mobil mobil mewah Eropa, head unitnya sudah tipis seperti ini. Dan sekarang di AC, dia tidak ada susah untuk ditaruh dan kita solusinya di sini. Nah, ini bisa untuk uling RIV, uling-nya bingo, cloud, dan jaris cross juga kita sudah pernah coba bisa. Dan mobil-mobil China yang lainnya. Oke. Buat head unit yang tipis pokoknya. Oke. Nah, selain phone holder, kita ada apa lagi nih, Pak? Untuk pengguna BYD? Selain phone holder ya, saya cek lagi ya. Saya cek lagi. Nah, di dalam ini, Rik. Biasa yang auto project bikin. Konsul multi tray. Oke, nah ini kan dalam nih. Ya, nah kita tambah lagi nih. Iya, biar ada layarnya gitu ya, Pak? Iya, biar buat taruh barang-barang fast moving, bisa taruh barang-barang kecil, apa. Sehingga lebih gampang diambil dan barang-barang yang pentingnya nggak gitu kelihatan nantinya. Iya, bener. Tuh, kelihatan seperti OEM look ya. Iya, kebawaan nggak. Kayak bawaan mobil. Dan buka-tutup konsolnya juga nggak ganggu ya, Pak? Nggak ganggu sama sekali. Nah, bener-bener sudah dibikin sepresisi itu. Nah, ini minggu depan masuk, ini belum? Oh, itu belum. Jadi kita masih ini ya, Pak? Terus, ada lagi, Rik. Satu lagi. Satu lagi? Nah, oh, di bagian bawahnya juga ada. Jadi mau taruh-taruh barang di sana juga terorganisir ya? Yes. Nah, itu kita juga masih tes ya, Pak? Kalau ini masih tes juga, sama. Nah, itu kita juga masih tes. Jadi lebih rapi. Lebih rapi. Nah, jadi nggak polos begitu aja, kalau di asli mobilnya polos banget. Jadi kayak rentan untuk berantakan ya, Pak? Iya, kalau ini kan udah ditaruh, bisa taruh di sini. Hmm, sudah ada tray-tray-nya. Produk wajib sih buat BYD. Iya, bener. Nah, ini itu untuk yang masih diproses, untuk yang BYD. Terus tadi ada phone holder yang udah bisa ya, Pak ya? Phone holder minggu depan udah bisa dibeli. Berarti masih dalam bulan Juli. Iya. Dalam bulan Juli ini kalian juga udah bisa untuk membeli, ataupun memasang phone holder dari Autoproject untuk mobil BYD kalian. Bracket phone holder paling canggih. Bracket phone holder paling canggih. Di Indonesia. Karena juga dia wireless, terus ada fan-nya. Ada fan-nya, terus sistemnya. Biar bener-bener dirancang khusus untuk mobil yang head unit-nya tipis. Untuk head unit-nya tipis. Dan dipastikan aman untuk head unit-nya kalian. Iya, gitu. Terus apa lagi, Pak? Terus ya. Terus sebenarnya kita ada bocoran sedikit. Nanti minggu depan juga tiba. Di BYD ini kan, kalau teman-teman bilang, pengguna mobil bilang, headrest-nya mirip headrest pocong. Oh, iya. Nah, ini. Nah, itu dia. Nah, headrest pocong ini, dia nggak bisa di-adjust headrest-nya. Udah permanen. Nah, tentunya tidak nyaman untuk semua orang. Iya, benar. Iya kan? Tentunya tidak nyaman untuk semua orang. Karena setiap orang, setiap pengendara tingginya berbeda-beda. Tingginya berbeda-beda, iya. Nah, ini kita bikin headrest pillow-nya, headrest pillow-nya yang bisa di-adjustable. Oke. Dan dirancang khusus buat BYD seal, BYD atau tree, dan BYD Dolphin. Wow. Dan itu setiap mobilnya beda-beda. Oh, berarti khusus per mobilnya nggak cuma BYD, terus khusus BYD semua nggak gitu ya, Pak? Khusus BYD kita ada tiga. Tiga-tiganya beda. Karena jok pocongnya ini untuk BYD. Itu beda-beda? Beda-beda. Lobang ininya beda-beda, dan bentuknya beda-beda. Oke. Berarti nggak sekaligus satu untuk tiga, nggak? Kita ada masuk yang universal, satu untuk semua, tapi buat headrest-nya yang ada garpu-nya, yang ada kaki dua. Oh, iya. Nah, itu bisa satu untuk semua mobil yang ada itu. Kita akan masuk berbarengan minggu depan juga. Nah, ini kita ada khusus BYD, nanti dia taruh di sini nih. Nanti dia bisa adjustable, naik turun. Sesuai dengan tinggi pengendaranya ya, Pak ya? Kenyamanannya. Kenyamanannya, tapi adjust-nya juga bisa sampai sini. Tapi di leher nanti jadinya, nanti jadi enak. Karena di sini, riri, di sini, kosong di sini biasanya. Gampang untuk pegel gitu ya? Gampang untuk pegel. Karena ini nggak bisa di adjust se-enak riri, karena udah permanen ya, udah nyambung gitu loh. Nah, ini kita bikin khusus, dan ini bener-bener canggih sekali dan nyaman sekali. Dan itu juga wajib untuk ditunggu ya, Pak? Wajib punya. Ini bisa pasang di driver doang, atau bisa pasang di penumpang juga. Kita jualnya per one piece. Nah, nanti di belakangnya, ini satu kesatuan, nanti kita ada bracket di rancang khusus untuk BYD Seal, Apto 3, dan Dolphin. Di belakangnya bisa untuk guna phone holder. Oh, untuk phone holder juga bisa? Untuk phone holder dan untuk gantungan barang. Jadi, kita ada tiga fungsi dalam satu produk. Phone holder-nya jadi di belakang ya, tapi ya. Bukan buat driver. Iya. Phone holder-nya jadi buat penumpang. Jadi, produk itu satu, kita jadikan tiga fungsi. Selain untuk headrest, untuk pillow-nya, kita jadikan phone holder, kita jadikan gantungan. Buat gantung tas, dan lain-lain. Oh, multifungsi ternyata produknya. Dan wajib beli yang punya BYD. Wajib beli. Itu ada bocoran nggak, Pak? Kira-kira kapan? Minggu depan udah bisa. Oh, minggu depan udah bisa? Nah, minggu depan barang ini sudah bisa. Oke. Wajib punya? Wajib punya. Tungguin, pantengin terus auto-project, biar kalian lihat bagaimana kualitas barangnya yang premium pastinya, sahabat Oto. Itu aja ya, Pak, ya? Eh, kayaknya nanti kita spill-spillin lagi dikit-dikit ya. Oke, oke. Udah cukup dulu. Udah cukup dulu. Nanti terbuka banyak rahasianya. Iya, kita masih dalam on process, pikir-pikir dulu. Oke, berarti kalian tungguin aja, sahabat Oto, gimana kelanjutannya yang pasti tadi kita udah spill dari depan, belakang, bagian bawah, sampai ke bagian dalam. Kita udah ada aksoris apa dan kita bakalan proses aksoris apa aja. Iya, mungkin akan nambah bocoran aja. Mungkin kita akan nambah dari yang tadi kita sebutkan tadi. Mungkin kita akan nambah 5-8 produk lagi. Tapi tidak dalam waktu dekat. Lagi proses desain dan lain-lain. Wow, masih cukup banyak produk lagi yang harus kita tunggu, sahabat Oto. Bener. Yang pastinya itu kan fungsional banget dan kualitasnya nggak main-main ya, Pak. Bener. Karena kita memang bener-bener mengutamakan kualitasnya juga nih, sahabat Oto. Nah, tadi kita spill sedikit, kita tambah lagi nih. Ada gantungan kunci yang khusus BYD. Nah, kita bikin. Ini udah masuk di kuncinya seal. Sangat bagus desainnya. Bahannya sweat. Jadi, kalau interior BYD ini kan ada yang sweat-nya nih. Iya. Nah, ini sama persis seperti, mirip-mirip sama seperti bahan kita. Oke. Nah, ini akan rilis juga nantinya. Mungkin sekitar 2 bulan lagi. Oh, sekitar 2 bulan lagi? Jadi mewah dan ini tinggal taruh di sini aja nih. Tinggal digantungin ya, Pak ya? Iya, sedih. Nah, jadi nggak akan kemana-mana takut kuncinya hilang. Iya. Jadi, waktu masuk mobil tinggal tekan aja, nggak perlu pegang-pegang kunci lagi. Ini sangat lewat sekali. Nanti kita masukin warna hitam dan warna biru seperti interiornya Atotree dan Dolphin atau BYD. Kalau di Atotree, kalau nggak salah sama Dolphin, itu ada warna birunya. Iya, bener. Jadi, kita akan matching-in sesuai dengan interior mobil yang ada di Indonesia. Iya. Ya, warna pink nggak ada, Pak? Warna pink nggak? Karena kan Dolphin juga ada warna pink ya. Oh, gitu ya? Iya. Kita masuk dua warna dulu. Oke, dua warna dulu. Nah, untuk warna pink kita ada lombar. Lombar, iya bener. Nah, untuk pengguna BYD wajib pasang barang universal-universal kita. Iya, bener. Supaya kalian semakin nyaman lagi untuk berkendara gitu ya, Pak ya. Nanti akan launching bulan ini juga akan ada banyak barang-barang universal-universal seperti tong sampah yang di cup holder atau tong sampah di penumpang belakang. Itu wajib punya buat pengguna kendara. Semua jenis kendaraan, karena produk itu universal. Oke, berarti nanti kita tunggu lagi spills-spills selanjutnya. Iya, Pak ya. Aksoris-aksoris dari Auto Project. Nah, buat kalian nih yang tadi udah mengaksikan video ini sampai habis, kalian bisa lihat gimana Auto Project bener-bener serius, men-develop barang-barang ya, Pak ya? Saking seriusnya paling dulu terus ya? Iya. Kita pokoknya ada mobil baru depan gitu ya, Pak. Kita harus paling depan. Karena memang kita harus menghadirkan yang terbaik untuk sahabat Auto semua. Nah, yang terbaik itu kita pastikan dulu produknya bener-bener layak untuk dijual, baru kita jual. Iya, bener. Kalian jangan salah, yang sekarang udah ready untuk dipakai, itu beberapa bulan sebelumnya kita udah berkali-kali juga ya, Pak ya? Bener-bener. Iya, jadi bener-bener menghadirkan yang bener-bener terbaik buat kalian. Dan menurut kalian nih sahabat Oto yang pengen membeli aksoris tadi, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage, siapa ya? Iya. Yang sudah ada di beberapa titik di Indonesia. Iya. Dan juga datang ke toko-toko varis di dekat di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Iya, karena Auto Project itu sudah ada distribusinya dari Aceh sampai Papua. Iya, bener. Tapi pastikan asli dari Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya. Untuk beli online juga bisa, kan? Oh iya, beli online juga bisa. Di Tokopedia, Shopee, dan juga Birli-nya Auto Project. Belanja di TikTok juga bisa, Pak. Bisa, bener. Jadi jangan lupa untuk follow akun TikTok dan juga akun Instagramnya Auto Project. Nah, yang tentunya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Auto Project ini, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax